Diduga akibat tidak mau menanggung malu, seorang siswi SMA di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkannya. Pembunuhan terjadi saat siswi tersebut melahirkan anaknya di sebuah toilet rumah sakit. Inilah kondisi bayi yang baru saja dilahirkan dan langsung dibunuh oleh ibunya sendiri. Kondisi bayi ini sungguh mengenaskan, pasalnya beberapa bagian tubuhnya terdapat luka akibat tusukan gunting di bagian dada dan perut. Kini bayi tersebut masih diotopsi pihak rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Sedangkan pelaku yang masih sekolah di sebuah SMA swasta masih tergolek di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan bayi ini bermula saat pelaku NM yang masih berumur 15 tahun ini mengeluh sakit perut. Pelaku yang merupakan warga kejamatan Gedung Banteng Banyumas ini diantar keluarganya ke rumah sakit Islam Purwokerto untuk diperiksa. Rupanya keluarga pelaku tak mengetahui jika pelaku sedang hamil. Saat hendak diperiksa dokter, pelaku selalu menolak dengan alasan perutnya sakit sekali. Pelaku akhirnya disarankan rawat inap, namun saat pelaku sedang berada di toilet, rupanya bayi yang dikandungnya keluar dari rahim pelaku. Pelaku yang panik kemudian berteriak kepada perawat untuk meminjam gunting dengan alasan untuk memotong pampers. Gunting inilah yang kemudian digunakan pelaku untuk menikam anak kandungnya sendiri. Pelaku yang merasa malu dengan kejadian yang menimpanya membuat dirinya gelap mata dan melakukan tindakan pembunuhan. Sementara seorang remaja yang menghamili pelaku juga dijadikan tersangka dengan pasal tentang persetumbuhan terhadap anak di bawah umur. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayumi, INews melaporkan.